Intro Legenda Manchester United mengatakan Kamisi bakal bantai Manchester City 3-1 Rio Ferdinand mengklaim bahwa MU Asuhan Sir Alex Ferguson Akan menghabisi Manchester City binaan Pep Guardiola saat ini Manchester City sedang dalam puncak performa mereka Dan pembantain 4-1 atas Arsenal pada Kamis 27 April 2023 Menempatkan anak asu Pep Guardiola di posisi terbaik Untuk mempertahankan gelar Liga Primer Inggris Mereka juga memburu kejayaan PLFA Dimana mereka akan menghadapi sang tetangga Manchester United Di partai final serta Liga Champions Eropa Dimana mereka akan berusaha revans vs Real Madrid di semifinal Namun Rio Ferdinand mengklaim bahwa MU era 2008 Yang diperkuat nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney Akan mengalahkan squad Man City yang sekarang dengan skor telak 3-1 Ini akan menjadi laga yang berat Timnya Pep susah dilawan Kami dulu pernah dihancurkan oleh Barcelona asuhannya Jadi tim ini dengan senjata yang mereka miliki Dengan Erling Haaland dan Kevin De Bruyne saling bekerja sama Akan menjadi lawan yang sulit Tapi saya rasa kami akan menang 3-1 Dia bakal masuk sana Kami harus berjuang dan bersaing ketat dengan mereka Mereka tim hebat dan Anda tidak bisa memungkiri itu Guardiola tidak haramkan omongan treble di ruang ganti City Manchester City kini memegang kendali dalam pereburuan gelar juara Liga Primer Peluang untuk meraih treble pun terbuka City Barbar ini mengalahkan Arsenal yang merupakan rival terdekatnya Dalam persaingan menuju gelar juara Liga Primer The Citizens menang telak 4-1 City memang masih tertinggal 2 poin dari Arsenal di kelas Liga Inggris Namun pasukan Pep Guardiola itu punya tabungan 2 laga tunda Erling Haaland dan kawan-kawan juga berpeluang juara di PLFA Usai menembus final Sementara di Liga Champions City akan menantang Real Madrid di semifinal Bernardo Silva mengungkap bahwa Pep Guardiola tidak melarang para pemainnya bicara soal treble Silva pastikan Man City tidak akan menyanyiakan peluang untuk meraih tiga trofi musim ini Kami sudah dewasa dan kami bicara soal apapun yang kami inginkan Kami tidak akan berpuas diri soal gelar juara Kami akan menghadapi ini dengan sangat serius dan mencoba memenangi setiap pertandingan Sekarang fokus tandang ke Fulham yang akan jadi laga berat Para pemain ini tahu bahwa cara terbaik untuk mencapai hal bagus adalah cuma memikirkan yang berikutnya Kalau kami tidak mengalahkan Fulham, kami akan menyulitkan diri sendiri Saya ingat di musim kedua saya, kami tertinggal 10 poin dari Liverpool Dan kami mengalahkan mereka untuk jadi juara Kami selalu punya momen ini Tak terkelahkan dalam 15 atau 20 pertandingan Dan itu terjadi di momen penting Gelandang Man City sebut Erling Haaland kini selevel Cristiano Ronaldo Gelandang Man City, Bernardo Silva menyamakan Erling Haaland dengan Cristiano Ronaldo Sejak didatangkan oleh Manchester City pada musim panas tahun lalu dari Borussia Dortmund Hingga saat ini Erling Haaland terus menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan Bahkan dalam waktu singkat, Haaland telah menjelma menjadi mesin gol baru bagi squad The Citizens Angka golnya, tidak bisa dipercaya, ini level Cristiano dan Messi, jumlah gol itu Semoga Erling dapat terus seperti itu karena kami membutuhkan gol-golnya hingga pertandingan terakhir musim ini Ia memiliki mentalitas yang sama dengan Cristiano Selalu ingin berada di dalam kotak penalti, selalu ingin mencetak gol Ia tidak peduli apakah ia hanya menyentuh bola satu atau dua kali Ketika ia menyentuh bola, ia akan mencetak gol Dia adalah seorang penyerang yang hebat Kami tahu apa yang dapat dilakukan Erling sebelum ia tiba Karena ia telah melakukan hal tersebut selama beberapa tahun sebelum bergabung dengan kami Di Norwegia, Austria dan Jerman Kami memantau dia dan kami bermain menghadapinya Tetapi Anda tidak pernah tahu ketika dia datang ke sini Level apa yang bisa dia capai Namun, apa yang telah ia lakukan sejauh musim ini sungguh luar biasa Dan kami sangat bahagia bisa memilikinya bersama kami Ia adalah pemain yang spesial dan ia sangat membantu kami Saya harap dia bisa menjadi lebih baik lagi AC Milan pertimbangkan tampung Kelly Walker di musim panas senanti Laporan dari Inggris menyebutkan bahwa AC Milan secara serius mempertimbangkan Untuk mengajukan tawaran untuk back sayap Manchester City, Kelly Walker Pemain Inggris berusia 32 tahun itu tampaknya mulai tidak disukai oleh Pat Guardiola di Manchester City Dan tidak lagi dianggap sebagai pemain regular di tim utama Alasan inilah yang membuat Walker berpeluang hanggang di musim panas senanti Kontrak Walker akan berakhir dengan Manchester City pada tahun 2024 Dan klub perlu memberikan indikasi kesepakatan baru Membuatnya menjadi ide yang menarik bagi banyak klub di musim panas Dilansir The Times, AC Milan cukup tertarik untuk menggait Walker Pemain asal Inggris tersebut dipercaya bisa bersaing dengan Davide Calabria Untuk memperebutkan tempat utama di squad Aswan Stefano Pioli The Citizen sendiri membayar sekitar 52 juta pounds untuk Kelly Walker di tahun 2017 Tetapi nilai pasarnya kini sudah menurun hingga 15 sampai 20 juta euro saja Seiring dengan durasi kontraknya yang hampir selesai Calabria sendiri merupakan bagian penting dari squad Milan Aswan Stefano Pioli Namun pemain berpastor Italia tersebut kerap dibekap cedera Sehingga dia baru dimainkan selama 1204 menit di seri A Di posisi yang sama, Rossoneri juga sebenarnya masih punya Alessandro Vorenzi Yang masih bisa diandalkan Namun sayang, mantan pemain AS Roma tersebut sudah cukup tua Dan sama seperti Calabria sudah rawan cedera Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!